Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat semua Kembali lagi dengan channel Superhadi Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat Tidak ada kurangan sesuatu apapun Amin Ya Rabbul Alamin Baik sahabat-sahabat semua Di depan saya ada Satu unit Merk TV Sub Batikwi Slim ya Merk Slim Sub Slim Sub Slim TV ini Dengan gejala Kurang lebih Kalau kita setel atau kita nyalakan Kurang lebih 15 menit Dia akan mati sendiri Dan ketika dimatikan Dan kita hidupkan Dan kita hidupkan nyala lagi Jadi Begitu terus-terus Berulang-ulang seperti itu 15 menit mati Kita matikan Hidupkan lagi Nyalakan lagi 15 menit lagi Mati lagi Jadi dari tampak TV ini Tidak ada gejala ya Kita on ke seperti ini Kita nyalakan Coba TV nyala ini Ya TV ini nyala ini Ini malah tidak nyala lagi Ini malah tidak nyala sama sekali Ini malah ini Tadi Kurang lebih seperti Seperti saya jelaskan tadi 15 menit Dia akan mati ya Jadi Mati tinggal Suara saja Gambar tidak ada ya Untuk Sub Slim Batu TV Oke Jadi langsung saja kita bongkar Kita cari Letak permasalahan TV Sub Ini Dengan gejala seperti apa Cuma terus ya Videonya Jangan sampai dipotong-potong Nanti saya terangkan Letak permasalahan Jadi Untuk sementara Sebelum saya mau buka Casingnya Casing belum dibongkar Setelah nanti dibongkar Kita Jelaskan Apa permasalahan dari TV Sub Tersebut Oke Kita bongkar terus Simak terus ya Sahabat-sahabat semua Jangan Ketinggalan Dan jangan lupa Tekan tombol Lontennya Agar selalu dapat Berita-berita Tentang Seputar Elektronik Ya Dan terima kasih banyak Yang sudah Hadir Yang Telah Menyaksikan Atau menyimak video saya Tentang seputar elektronik Saya doakan Rejeknya lancar Amin Oke Sahabat-sahabat semua Ini untuk casingnya Tutupnya sudah saya bongkar Ya Nah ini Jadi ini Tampak mesinnya Masih Banyak Debu-debu Atau sawang Yang menempel Ya Debu-debu Ini mungkin Sudah lama Ya Masanya kita Tarik Kita lepas Satu persatu Untuk kabel speaker Dan untuk kabel AC Kita lepas dulu Kabel PTC Nah ini Kita langsung balik Ya Lihat ya Debu-debunya Nah Sahabat-sahabat semua Jadi Ketika langsung kita Balik Atau kita Lihat tampak bawah Kita spontan ya Kita Mendapatkan Salah satu Kaki flyback Di bagian Kaki flyback Di bagian Tempat Kolektor Kaki horizontal ya Nah ini Ini lepas Dari solderan ya Jadi Ini mungkin Salah satu Penyebab dari Nah ini Saya zoom Nah ini Sahabat semua Ini Ini ya Ini terlepas Dari Saudaranya ya Jadi ini Bisa disebabkan Ketika 15 menit Tadi mati Ini bisa disebabkan Dan untuk Sahabat-sahabat semua Sekiranya masih Ada Kendala Atau dalam Penanganan Mesin TV Sub 21 in Boleh Ditanyakan Insya Allah Saya jawab Selagi Saya akan Selagi bisa jawab Saya akan jawab ya Di sini Di tutorial Di video-video saya Yang sudah-sudah Saya share Banyak ya Mesin-mesin TV Yang cara Melumpuhkan Protect Atau TV Sub Dengan gejala Standby Atau Ketik cepat Dan masih banyak ya Yang ingin Mencari Kerusakan TV Sub Silahkan Anda cari Di video-video saya Sudah saya share Tapi kali ini Saya akan coba Untuk menyoder Sedera ulang dulu Kita sedera ulang Untuk kaki Tersebut Mudah-mudahan Ini salah satu Penyebab dari Sering matinya TV ketika ditonton Atau dinyalakan Selama 15 menit Mati ya Kita seder dulu Dan kerusakan TV-TV ini Sering Lepas Dari kaki Playback TV Sub Dan TV Cina Itu Dominan Banget Untuk Lepas Di kaki FPT Jadi Sekalian Disoder ulang semua Di kaki Playback Ya Sudah saya Belumpas Sudah mulai Di kaki Colector Horizontal Tadi yang Jalur Lepas Saya Di kaki Menuju Kaki TR Horizontal Colector Oke Sahabat Disini Sudah saya Sudah ulang Semua Dari Kaki Vertical Kaki Vertical Ini Masih Menggunakan LA 78040 AC Vertical Dan untuk AC Chroma Masih I XD 067 BG Ya Untuk FPT 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 Atau Flyback Masih 151 FA 151 Ya Untuk Sampai Batik Queen Ya Dan TV Ini Sudah saya Sudir Ulang Semua Dari Kaki Vertical Kaki EBT Dan Di bagian Regulator STR Ini Mesti STR Menggunakan STR 6553 Ya 6553 Benar Oke Pas saja Kita Susun Nanti Kita Tes Nyalakan Nyalakan TV Saja Tidak Menggunakan Gambar Terusun Kita Lihat Di bagian Depan Ya Di bagian Depan Bentar Kita Matikan Dulu Kita Dicolokkan Tari Oke Kita Nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Ya TV Setat Ya Dari TV Setat Dari Suara Saja Sudah Normal Ya Tidak Derik Lagi Nah Ini TV Sudah Menyala Kita Menyala Nah Normal Ya Kita Pukul Tidak Ada Gejala Satu Gejala Goyang Goyang Atau Sebagainya Oke Menu VR Ya Sudah Nyalakan Ya Sudah Bagus Nah Ap Lagi Sudah Bagus Ya Oke Jadi Sebagi Buat Sahabat Sahabat Semua Apabila Televisi Anda Ya Televisi Anda Mengalami Seperti Yang Saya Tangani Anda Coba Solder Ulang Dulu Untuk Bagian Kaki Yang Sering Atau Riskan Banget Lepas Dari Soderan Ya Di kaki Vertikan Di kaki Flebek Itu Sering Banget Kalau TV Belum Pernah Diservis Yang Masih Asli Atau Baru Dari Toko Belum Pernah Diservis Sering Dipakai 24 Jam Pasti Perusakan Seperti Yang Saya Tanganin Atau TV Politron Sub Dan Sebagainya Itu Sering Jadi Anda Coba Solder Ulang Dulu Nah Ya Jadi Semoga Bermanfaat Penyebab TV Batikui 21 Inslim Dengan Gejala Sering Mati 15 Menit Oke Terima kasih Banyak Semoga Video Bermanfaat Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh